Halo dan selamat datang di channel Bapak Game Gak kerasa quarter 1 tahun 2024 udah akan berakhir Dan game Star Citizen sudah membacarkan beberapa fitur baru yang akan ditambahkan ke dalam game Seperti Water FX, pembaruan Vizor, Gameplay Engineering, dan adanya tempat baru yaitu Distribution Center Dan masih banyak lagi fitur baru yang dijanjikan oleh game ini Selain itu, chairman dari Cloud Imperium Game pun, Pak Chris Robert, sudah memberikan desas-desus bahwa game ini dalam waktu dekat akan siap dirilis Ya, moga-moga hal ini bisa menjadi kenyataan tanpa adanya masalah-masalah teknis ya Dari sekian banyaknya penambahan fitur baru, ada 4 hal yang menjadi perhatian gue Dan keempat hal tersebut adalah Yang pertama, karakter customization Udah pasti sebagai pemain game multiplayer, kalian akan banyak menghabiskan waktu untuk mempercantik karakter kalian di dalam game Seperti yang kita ketahui, bahwa kustomisasi karakter di Star Citizen hingga saat ini sangat terbatas Namun di patch berikutnya akan ada penambahan dan perubahan besar-besaran Dengan ditambahkannya DNA Blending yang lebih fleksibel, player akan mendapatkan proses penciptaan karakter yang lebih fleksibel Oke, yang berikutnya adalah yang kedua Server Mashing Server Mashing adalah salah satu fitur yang bisa dibilang fitur kunci untuk game ini Peningkatan kapasitas player sebanyak 800 player untuk setiap server sudah diuji oleh para player di server tes evokasi Dan hal ini pun membuahkan berita yang baik Mereka memberikan testimoni bahwa server Mashing di saat ini memiliki performa yang baik dan juga crash recovery yang baik ketika terjadi trouble di dalam game Dan yang pasti, wormhole sudah diuji oleh para player sehingga gameplay berpindah sistem tata surya sudah semakin dekat Dan sangat mungkin bagi Cloud Imperium untuk membuat sistem planet lain Yang ketiga yang menarik perhatian gue adalah penambahan fauna di dalam game Dengan adanya fauna di dalam game, gue rasa eksplorasi planet akan menjadi lebih imersif Jadi gak sepi gitu loh planetnya Masa iya kita jalan-jalan di permukaan planet hanya ketemu batu lagi, batu lagi? Nah, dengan adanya penambahan fauna ini, gue berspekulasi akan ada sebuah gameplay hunting dan cooking Karena akhir-akhir ini gue merasa karakter gue di dalam game gampang banget lapar Oke, yang terakhir adalah yang keempat Penambahan pesawat Ya, bukan Star Citizen namanya kalau gak ada pesawat atau kendaraan baru Beberapa kendaraan dibocorkan melalui pipeline Namun belum diketahui secara pasti apakah kendaraan ini merupakan kendaraan darat atau merupakan kendaraan udara Namun apapun jenis kendaraannya itu, pastinya akan menambah koleksi kendaraan player Dan semoga kendaraan-kendaraan ini pun akan memiliki fungsi yang tepat guna Oke, sampai disini dulu news update Star Citizen dari gue Mari kita harapkan update 3.23 keluar sesuai jadwal dan memiliki build quality yang bagus Sehingga performa game dapat dinikmati oleh seluruh player Saya Bapak Game dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!